Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, Pasal 24. Kabar bahwa Yesus telah bangkit. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi sekali, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur tempat mayat Yesus diletakkan. Mereka membawa rempah-rempah yang telah mereka siapkan. Sampai di sana, mereka melihat batu besar yang seharusnya menutupi pintu masuk kubur sudah terguling. Ketika masuk ke dalam kubur, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ketika mereka masih bingung tentang apa yang terjadi, tiba-tiba berdirilah dua orang dengan pakaian berkilauan di samping mereka. Perempuan-perempuan itu sangat ketakutan dan sujud menyembah sampai ke tanah. Lalu kedua orang itu berkata kepada mereka, Mengapa kalian mencari orang yang hidup di antara yang mati? Yesus tidak ada di sini, sebab ia sudah bangkit. Ingatkah kalian tentang apa yang dikatakannya saat masih di Galilea? Ia berkata, Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Tetapi ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian, perempuan-perempuan itu teringat akan perkataan Yesus itu. Ketika pulang dari kubur, Mereka pergi mencari kesebelas rasul dan para pengikut yang lain. Mereka menceritakan semua peristiwa yang terjadi ketika mereka berkunjung di kuburan Yesus. Perempuan-perempuan ini adalah Maria Magdalena, Johana, Maria Ibu Jakobus, dan beberapa perempuan lain. Mereka menceritakan kepada para rasul semua peristiwa yang telah terjadi. Tetapi para rasul tidak percaya dengan perkataan mereka karena hal itu terdengar seperti mengade-ade. Maka, Petrus berdiri dan lari ke kuburan Yesus. Ketika melihat ke dalam, Ia hanya menemukan kain linen pembungkus mayat Yesus yang tergeletak di sana. Lalu, Petrus meninggalkan tempat itu sambil merenungkan apa yang sebenarnya telah terjadi. Di jalan ke Emmaus Pada hari itu juga, ada dua orang pengikut Yesus yang berangkat ke sebuah desa bernama Emmaus, kira-kira 12 km dari kota Yerusalem. Mereka berjalan sambil membicarakan tentang segala peristiwa yang telah terjadi. Sementara mereka sedang membahas peristiwa itu, Yesus datang mendekat dan berjalan bersama mereka. Tetapi mata mereka tidak mengenali Yesus. Yesus berkata kepada mereka, Apa saja yang kamu bicarakan sambil berjalan? Mereka berdua lalu berhenti dan wajah mereka tampak sangat sedih. Cleopas, salah seorang dari mereka berkata, Pastilah engkau satu-satunya orang di kota Yerusalem yang tidak tahu tentang apa yang baru saja terjadi di sana. Yesus bertanya, Apa yang terjadi? Mereka berkata, Ini tentang Yesus, orang Nazaret. Ia seorang nabi besar di hadapan Allah dan semua orang. Ia telah mengatakan dan melakukan banyak hal dengan penuh kuasa. Tetapi, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kita menyerahkannya untuk diadili dan dihukum mati. Mereka menyalipkan dia. Sesungguhnya, kami berharap dialah yang akan membebaskan Israel. Hari ini adalah hari ketiga sejak kematiannya. Tetapi, beberapa perempuan dari kelompok kami bercerita tentang hal yang mengherankan. Hari ini, pagi-pagi sekali mereka pergi ke kubur tempat mayat Yesus diletakkan. Tetapi, mereka tidak menemukan mayatnya di sana. Mereka datang kepada kami dan menceritakan bahwa mereka melihat malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat itu berkata bahwa Yesus hidup. Maka, beberapa orang dari kelompok kami segera pergi ke kuburan. Persis seperti yang dikatakan para perempuan itu. Mereka menengok ke kubur, tetapi tidak melihat Yesus. Kemudian, Yesus berkata kepada dua orang yang berjalan emaus ini. Kamu begitu bodoh dan lambat untuk menyadari bahwa hal itu benar. Seharusnya kamu mempercayai semua yang dikatakan oleh para nabi. Para nabi mengatakan bahwa Mesias harus mengalami semua penderitaan sebelum masuk ke dalam masa kemuliaannya. Lalu, ia menjelaskan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab suci tentang dirinya. Ia mulai dari kitab Musa dan kemudian berbicara tentang apa yang dikatakan oleh para nabi tentang dirinya. Ketika mereka sudah dekat dengan desa emaus, Yesus seakan-akan mau meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka memintanya untuk tinggal. Mereka memohon kepadanya. Tinggallah bersama kami. Hari sudah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Yesus pun masuk untuk tinggal bersama mereka. Ketika mereka berkumpul di meja makan, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Saat itulah, kedua orang itu mulai mengenali Yesus. Tetapi saat mereka mengenalinya, Yesus menghilang. Lalu mereka berkata satu sama lain. Ketika ia berbicara kepada kita di perjalanan, hati kita berkobar-kobar. Betapa menyenangkan ketika ia menjelaskan arti kitab suci kepada kita. Mereka pun segera berdiri dan kembali ke kota Yerusalem. Di sana mereka menemui kesebelas rasul yang sedang berkumpul bersama para pengikut Yesus lainnya. Mereka berkata, Tuhan sungguh sudah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kemudian, kedua orang yang kembali dari desa Emmaus itu menceritakan apa yang telah terjadi dalam perjalanan. Mereka menceritakan bagaimana mereka mengenali Yesus ketika ia memecah-mecahkan roti bersama mereka. Yesus memperlihatkan diri kepada pengikut-pengikutnya. Sementara kedua orang itu masih menceritakan peristiwa itu kepada yang lain, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Ia berkata kepada mereka, Damai sejahtera bagi kamu. Tetapi mereka menjadi terkejut dan ketakutan. Mereka menyangka bahwa mereka sedang melihat hantu. Maka Yesus berkata, Mengapa kamu terkejut dan mengapa hatimu menjadi ragu-ragu dengan apa yang kamu lihat? Lihatlah tanganku dan kakiku. Ini benar-benar aku. Sentuhlah aku. Kamu bisa melihat bahwa aku memiliki daging dan tulang, sedangkan hantu tidak mempunyai tubuh seperti ini. Setelah Yesus mengatakan hal itu, Ia menunjukkan tangan dan kakinya kepada mereka. Mereka kagum dan sangat bergembira melihat Yesus hidup. Tetapi mereka masih belum yakin juga dengan apa yang mereka lihat. Maka Yesus berkata kepada mereka, Apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan di sini? Mereka lalu memberikan kepada Yesus sepotong ikan yang sudah dimasak. Yesus mengambil ikan itu dan memakannya di depan mereka. Yesus berkata kepada mereka, Ingatkah kamu ketika aku masih bersama denganmu? Aku berkata, Semua yang tertulis tentang aku harus terjadi. Yaitu semua yang tertulis dalam hukum Taurat Musa, Kitab para Nabi, dan Masmur. Kemudian, Yesus menolong mereka untuk memahami Kitab Suci. Yesus berkata kepada mereka, Telah ditulis bahwa Mesias akan dibunuh dan akan bangkit pada hari ketiga. Juga telah ditulis bahwa orang-orang harus bertobat dan kembali kepada Allah untuk mendapatkan pengampunan dosa dalam namanya. Kabarkan pesan ini mulai dari kota Yerusalem sampai ke segala bangsa. Kamu sudah melihat semua yang terjadi. Kamu adalah saksi-saksi akan peristiwa-peristiwa ini. Ingatlah, aku akan mengirim kepadamu janji yang Bapakku telah janjikan. Tetapi kamu harus tinggal di kota Yerusalem sampai kamu menerima kuasa yang dari surga. Yesus kembali ke surga. Setelah peristiwa itu, Yesus membawa para muridnya keluar dari kota Yerusalem sampai ke daerah di sekitar Betania. Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika Yesus memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka menyembahnya dan kemudian kembali ke kota Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka meneruskan tinggal di baik Allah dan memuji Allah.